Intro Keputusan Presiden untuk menentukan status badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Pulau Batam kini menjadi perbincangan hangat warga kota Batam. Dengan niat baik Presiden ini, semua kalangan diharapkan dapat memberikan masukan dan tanggapan dengan berpihak kepada kebutuhan masyarakat, bukan atas dasar pro dan kontra atau dijadikan sebagai komoditas politik. Arahan Presiden Joko Widodo ini muncul akibat lambannya pengembangan kawasan kota Batam meskipun berbagai upaya sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir. Permasalahan utama yang disimpulkan adalah adanya dualisme kepemimpinan di Batam yang juga membuat investor merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Untuk itu, kewenangan pemerintah pusat selama ini melalui BP Batam akan dirangkap secara ex officio oleh wali kota Batam. Salah satu tokoh masyarakat Batam yang juga menjadi penggagas terbentuknya Provinsi Batam, Hamzah Idris mengatakan, langkah yang dilakukan Presiden saat ini merupakan niat baik untuk percepatan pembangunan di kota Batam. Sejak 2 tahun yang lalu, Hamzah Idris bersama masyarakat sudah menyampaikan aspirasi tentang keberadaan BP Batam kepada pemerintah. Tiga hal yang dituntut, antara lain penghapusan uang wajib tahunan otorita, pergantian 7 pimpinan baru di BP Batam, dan penyatuan mewenang BP Batam dan pemerintah kota Batam. Tuan Kewenangan, saya sangat menghargai dan mengapresiasi demi untuk kemajuan masyarakat Batam. Soal teknis nanti, saya kira pemerintah pusat tahu akan hal itu. Jadi di sini intinya adalah tidak ada yang dibuatkan, adalah peluburan dua institusi dalam satu bentuk kewenangan gitu. Nah, yang beredar adalah ekskogusio dan kebatam. Keduanya saling bersinergi. Soal teknis, mungkin konsepnya adalah kita bentuk diorang penyelaras. Diorang penyelaras ini dalam koridor untuk tidak ada kesalin tersinggungan antara dua institusi. Sekali lagi, esensinya adalah apapun itu, kalau demi untuk masyarakat Batam, kita dikongsi. Dari Batam, Plon Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata. Selamat menikmati. Terima kasih.